Dari Kabupaten Sanggau kita beralih ke Kabupaten Sekadau di mana sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau mulai dilanda panjir. Ya dominan yang berada di bantaran Sungai Kapuas, Sungai Sekadau dan sejumlah anak sungai lainnya. Akibat dari banjir ini menimbulkan dampak luas terhadap warga yang berdiam di bantaran sungai dan anak sungai. Mereka bukan hanya tidak bisa melaksanakan aktivitas semata, akan tetapi mata pencarian mereka pun terganggu. Bupati Sekadau Aron melaksanakan monitoring dan meninjau kondisi warga yang berdiam di sepanjang bantaran Sungai Kapuas dan Sungai Sekadau. Terdapat beberapa wilayah yang rentan terkena banjir ini. Menurut Bupati Sekadau Aron, hingga saat ini pihaknya telah meminta para camat hingga kepala desa agar terus menghimbau warganya untuk mewaspadai debit air yang terus naik. Para camat dan kepala desa telah diminta juga mempersiapkan tempat pengungsian, guna antisipasi jika terjadi pengungsian yang diakibatkan rumah warga tersebut terendam banjir. Terima kasih. Menurut Bupati Sekadau, Aron pihaknya melalui instansi terkait diantaranya BPBD telah menurunkan tim untuk melaksanakan pendataan di lapangan terkait wilayah mana saja yang sudah terendam banjir. Selanjutnya, menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak.